Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya, kali ini saya akan mereview The Boys The Boys merupakan series yang tayang di Amazon Prime Video yang pertama kali menggudara pada tanggal 26 Juli 2019 Series ini dibintangi oleh Jack White, Carl Arben, Anthony Starr, dan disutradarai oleh 8 sutradara berbeda di tiap episodenya Yap, kamu gak salah dengar, film ini disutradarai oleh 8 sutradara berbeda Memang cukup unik, alasannya agar para sutradara ini bisa fokus menggarap filmnya di episode masing-masing Agar hasil di tiap episodenya maksimal Series ini diangkat dari komik berjudul sama yang ditulis oleh Garth Ennis dan Derek Robertson Film ini bergenre action, thriller, dan dark comedy Dimana di dalamnya juga banyak adegan gore yang cukup sadis dan diperuntukkan untuk penonton dewasa Secara singkat, The Boys mengisahkan tentang sekelompok komplotan yang berusaha mengungkap kebobrokan superhero bernama The Seven Cerita dimulai saat Hyoji kehilangan pacarnya bernama Robin Robin ditabrak oleh superhero bernama A-Train yang memiliki kekuatan kecepatan super dan membuat Robin tewas seketika Lebih tepatnya, tubuhnya hancur berkeping-keping di depan mata Hyoji saat A-Train menabraknya dengan kecepatan super Kejadian itu membuat Hyoji sangat terpukul dan stres Yang akhirnya membuat dia marah dan ingin membalaskan dendamnya kepada A-Train Di saat itulah, Billy Butcher mendatangi Hyoji untuk membantu membalaskan dendamnya Butcher sendiri memiliki antipati terhadap manusia yang memiliki kekuatan super ini Dan ingin mengungkapkan kebobrokan yang ada di dalamnya Butcher pun mengajak kedua temannya yang lain, Frenchie dan M.M. untuk menjalankan rencananya The Boys memiliki universe dimana dunia ini dikelilingi oleh banyak superhero Tapi, superhero disini tidak bekerja sendiri Mereka diorganisir oleh sebuah perusahaan besar bernama Vogue International Dimana Vogue adalah perusahaan yang mencari dan mencetak manusia yang memiliki kekuatan super Untuk direkrut menjadi superhero Ada ratusan superhero yang dimiliki Vogue International Tapi, mereka punya superhero unggulan yang terkenal di masyarakat Mereka memberi nama para superhero itu dengan nama The Seven The Seven ini terdiri dari tujuh orang superhero Ada Homelander yang seperti Superman Queen Maeve yang seperti Wonder Woman The Deep yang seperti Aquaman A-Train yang seperti The Flash Black Noir yang seperti Batman Translucent yang memiliki kekuatan tak terlihat Dan Starlight Seorang superhero yang baru direkrut Vogue dan masuk The Seven Dari sini, Vogue International mengambil keuntungan dari superhero milik mereka Dengan menjual merchandise superhero, membintangi iklan, ikut berbagai kampen demi pencitraan, dan lain-lain Ya, bisa dikatakan mereka ini lebih milip selebritis lah daripada superhero Dengan Vogue yang menjadi manajernya Vogue juga yang memberi mereka misi untuk menumpas kejahatan Vogue bahkan yang menentukan partner para superhero ini Untuk menjalankan misinya demi pencitraan dan branding yang bagus di media Terlepas, para superhero ini suka atau tidak suka dengan partnernya Namun, dibalik itu semua Kebanyakan para superhero ini memiliki sifat yang arogan, korup, dan bahkan sering menyalahgunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi Kita ambil contoh Homelander Yang merupakan leader dari The Seven Ia adalah seorang yang brutal dan agresif Sering mengintimidasi member dari The Seven agar meneruti perintahnya Dan juga tak segan-segan membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya Ditambah, ia adalah superhero terkuat di The Seven Yang membuat ia adalah orang yang paling berbahaya di cerita ini Anthony Stara benar-benar berhasil memerankan Homelander Ia berhasil membuat Homelander menjadi karakter yang ditakuti Tak hanya karena kebingisannya Tapi juga kemampuannya memanipulasi orang dengan karismanya Selain itu ada A-Train yang sebenarnya hanya peduli dengan dirinya sendiri Dan The Deep yang narsistik dan mesum Tapi untungnya tidak semua anggota The Seven begitu Ada Queen Maeve yang sebenarnya masih menyimpan idealisme sebagai seorang superhero yang ingin menyelamatkan manusia Tapi idealisme itu hanya bisa ia pendam dalam pikirannya Karena sering terbentur dengan kepentingan perusahaan Dan inilah yang membuat Queen Maeve depresi dan menjadikannya seorang alkoholik Walaupun begitu, Queen Maeve adalah salah satu karakter favorit saya Karena selain cantik Tapi juga karena dia adalah member senior The Seven yang paling waras di antara yang lain Bisa dikatakan film ini memiliki alur cerita yang seru Dan bakal bikin kamu nagih karena penasaran untuk nonton episode berikutnya Terdiri dari 8 episode, series ini adalah tipe series yang bisa kamu selesaikan dengan sekali duduk Series ini akan memberi kamu gambaran sisi lain dari superhero dan pengandaian Hal terburuk apa yang bisa dilakukan superhero jika ia memiliki niat jahat Ini adalah sebuah series yang memiliki cerita yang sangat fresh dan bikin kecanduan Walaupun temanya gelap Namun jokes yang disisipkan membuat film ini tetap fun untuk ditonton Bagi kamu yang seorang fans film superhero Series ini jangan sampai kamu lewatkan Karena menurut saya, ini adalah salah satu series superhero terbaik yang pernah dibuat Skor saya 8 per 10 Sekian review dari saya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya See ya Selamat menikmati